Aniorisma adalah membesarnya pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Aniorisma yang pecah dapat mengakibatkan kondisi fatal, yaitu pendarahan otak yang luas hingga kerusakan otak. Jika ini terjadi, pasien bisa mengalami cacat atau bahkan kematian. Salah satu pasien aniorisma, Dallas Pratama, mengaku sempat tidak sadarkan diri setelah aniorisma di otaknya pecah. Saya tidak bisa ingat apa-apa karena cuma sedikit maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan. Jadi ya di situ istri saya di rumah, jadi istri saya doang satu-satunya yang saya ingat. Yang lainnya saya totally lupa ulang dari nol ngeriset, jadi saya mengingat orang tua, teman, saudara satu persatu. Terus badan pun saya itu seperti bayi terlahir kembali, jadi belajar jalan, menghafal lagi satu persatu. Marah kemana, itu hampir dua tahun. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Marjono, Jakarta saat ini menangani sekitar 100 kasus aniorisma otak setiap tahunnya. Penanganan aniorisma dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti bedah mikro atau endovaskular. Teknik terbarunya adalah cerebral flow diverter. Cara ini tidak membutuhkan operasi besar, tekniknya mirip dengan pemasangan ring di jantung. Ini adalah salah satu teknologi yang baru pada penanganan aniorisma namanya flow diverter. Maksudnya ini adalah sejenis stand yang nantinya bisa mencegah pembuluh darah yang tadi terjadi aniorisma itu untuk pecah. Dan dengan pemasangan stand itu aliran darah diarahkan ke arah yang normal sehingga aniorisma ini bisa lambat lawan mengecil. Aniorisma otak dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya sebelum pecah, aniorisma tidak bergejala. Oleh karena itu, masyarakat disarankan rajin mengontrol tekanan darah, menjaga pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Jimmy Chandra, Arief Yunan, Jakarta